Indonesia adalah negara kepulauan yang berpotensi terhadap ancaman bencana, baik yang ditimbulkan oleh ancaman alam maupun non-alam. Badan Nasional Pendanggungan Bencana atau BNPP sebagai garda nasional terdepan memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan pendidikan tentang kebencanaan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi perangkat pemerintah di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Modul ini memberikan pembelajaran tentang ilmu kebencanaan dan manajemen penanggulangannya secara terukur dan lengkap melalui metode online training atau e-training yang mudah diakses oleh aparat pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia Bencana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya. walaupun pengertian bencana dari beberapa ahli masih berbeda-beda namun secara prinsip pengertian mengarah pada konsep yang sama United Nations International Strategy for Decision Reduction yang disingkat dengan UNISDR atau Strategi Internasional bagi penanggulungan bencana persyirikatan bangsa-bangsa Mendefinisikan bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana diartikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan, lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi Dari dua definisi bencana tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengertian bencana meliputi kejadian atau peristiwa baik alam maupun non-alam serta sosial yang menyebabkan gangguan secara meluas terhadap kehidupan dan penghidupan manusia yang berdampak pada korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan serta masyarakat yang terkena bencana tidak mampu mengatasi sehingga membutuhkan bantuan dari luar Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada empat lempeng tektonik yaitu benua Asia, benua Australia, lempeng samudera Hindia, dan lempeng samudera Pasifik Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau disebut Vulcanic Arc yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi serta memiliki sisinya yang berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang didominasi oleh rawa-rawa Kondisi tersebut berpotensi sekaligus rawan bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga tanah longsor Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang sangat tinggi di dunia Lebih dari 10 tingkat kegempaan di Amerika Serikat Untuk memahami lebih jauh tentang kebencanaan perlu juga dipahami tentang karakteristik bencana Walaupun karakteristik bencana berbeda di setiap wilayah secara umum Karakteristik bencana terdiri dari sembilan unsur yang terdiri dari Satu, adanya pemicu Apa yang menjadi penyebab ancaman Dua, unsur yang mengancam Bagian apa dari ancaman yang membahayakan bagi manusia Seperti hewan ternak dan juga harta benda Tiga, tipe Kecepatan dan jarak ancaman Apakah serangan bersifat tiba-tiba atau perlahan-lahan Seberapa cepat ancaman dapat mengenai dan juga berapa jarak ancaman dari elemen-elemen beresiko Empat, tanda-tanda Peringatan alam atau non-alam apa saja yang menandakan bahwasannya kejadian ancaman akan datang Lima, frekuensi Berapa kali sebuah ancaman datang dalam kurun waktu tertentu di wilayah yang terancam Enam, periode Kapan biasanya suatu bencana melanda sebuah wilayah Tujuh, durasi Berapa lama biasanya ancaman tersebut melanda Delapan, akibat kerusakan Apa kerugian yang akan muncul Sembilan, akar penyebab Apa yang menjadi akar penyebab Pada video ini Telah dijelaskan materi mengenai pengertian bencana Dan karakteristik bencana Bersama BNBP Ayo kita bangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana Bersama BNBP